selamat menikmati 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 juga nanti diharapkan untuk memahami perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif berdasarkan teknik penumpulan dan penumpulan. Kemudian memahami urgensi atau desain penelitian, kemudian memahami jenis dan karakteristik dari desain penelitian, memahami perahatan dalam penelitian setiap desain penelitian, dan mengetahui contoh penelitian dari setiap desain penelitian. Ini yang paling, nanti mungkin bisa dipraktikkan dipraktikkan, mencari contoh-contoh publikasi penelitian atau partikel ilmiah, fungsi penelitian berdasarkan jenis-jenis yang tadi. Nanti kita coba. Karena jenis penelitian itu banyak, nanti sebelumnya dijelaskan dalam detail, saya nanti berdasarkan istilah yang memang itu sering kita gunakan. Untuk penelitian-penelitian yang lainnya, mungkin sambil berkursus belajar, teman-teman semua bisa belajar secara mandiri, maupun juga nanti ketika melakukan penelitian. Nah, kenapa sih kita perlu menentukan desain penelitian atau jenis penelitian apa yang mau kita lakukan? Ini alasannya, karena dengan menentukan desain yang apa namanya, penelitian yang kita lakukan, ini bisa kita mengaruh pada lima hal ini. Yang pertama, apa yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitiannya. Kalau misalnya kita melakukan sebuah penelitian, biasanya kan ada apa yang kita teliti, subjeknya atau objeknya. Kalau misalnya kita ilmu keperawatan biasanya adalah subjek penelitian. Subjek karena biasanya penelitian kita lakukan ke manusia, makhluk hidup. Kalau objek, biasanya kita lakukan penelitian ke mana-mana. Ini akan menentukan intervensi apa yang nanti akan kita berikan atau kita lakukan. Kemudian, kalau misalnya tidak memberikan satu tindakan, tidak memberikan satu intervensi, observasi apa yang kita lakukan? Observasi apa yang dilihat? Jadi, subjek-subjek yang kita pelucu. Kemudian pengukuran beberapa variable dan intervensi. Jadi nanti kalau bisa lebih lanjut lagi, ada yang namanya istilahnya variable dalam satu penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian menentukan bagaimana intervensinya. Nanti mau ketika memberikan satu tindakan, apakah misalnya kita mau meneliti, apakah intervensi ini diberikan ke semua pasien gagal jantung di sebuah ruangan ataukah hanya sebagian intervensi ini diberikan. Sebagian lagi tidak diberikan ke situ, walaupun menjadi kelompok kontrol. Atau melihat prepostesnya dari satu intervensi. Misalnya tadi satu ruangan diberikan sebuah intervensi sebelum diberikan, kita lihat misalnya memberikan intervensi apa namanya progresif mindset relaksien misalnya gitu ya. OPMR. Untuk pasien-pasien gagal jantung ya, mengalami kelemahan. kelelahan misalnya. Jadi kita lihat sebelum diberikan intervensi PMR, itu lupa kelelahannya berapa. Kemudian kita kasih intervensi setelah diberikan intervensi kelelahannya berapa. Itu ya. Itu hanya satu kelompok peri dan post-paste. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan peneliti terhadap data hasil penelitian. Misalnya kita melihat hubungannya atau hanya sekedar menggambarkan apa yang kita lihat. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi supaya penelitian kerelasional atau deskripsi. Kemudian di saat penelitian ini juga akan menunjukkan metode peneliti lakukannya dalam menentukan hubungan antara variable dependent dengan independent. Independent itu variable debat atau dependent variable tersebut. Atau kan nanti metode penelitiannya retrospective atau melihat penyebab jauh sebelum kondisi saat ini. Atau nanti metode ini mau retrospective perspektive perspektive itu nanti melihat bagaimana kira-kira misalnya sekarang kita lihat penelitian kita lakukan penelitian merokok misalnya remaja yang merokok usia 18 tahun kita lihat untuk nampak merokok ini nanti ketika 10 tahun mendatang ketika si remaja sudah berusia 28 tahun sudah dewas yaitu penelitian yang perspektive kemudian desain penelitian ini akan menentukan uji statistik apa yang akan digunakan untuk melakukan penelitian atau untuk makinan basis karena itu kita perlu tentukan lisan penelitian yang kita gunakan dari hak-hak karena memang ada 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 9 10 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 Itu contoh-contohnya juga ya. Untuk di penelitian kesehatan, beberapa aspek penelitian ini kita perhatikan juga. Misalnya untuk aspek area, kemudian aspek tujuan penelitian, kemudian aspek waktu penelitian, substansi, dan analisis sebelumnya. Nah untuk teman-teman yang nanti akan melakukan penelitian kripsi, waktu menjadi hal yang penting juga untuk dipertimbangkan. Jangan sampai nanti karena kita mau meneliti satu hal yang sulit, itu akhirnya memanjang penelitiannya. Dari semester tujuh sampai semester delapan, sampai semester gitu kan. Karena tidak dipertimbangkan waktu penelitiannya. Nah untuk aspek penelitian, kita lihat dari area atau lingkupnya ya. Mau di laboratorium. Di laboratorium kalau misalnya, biasanya penelitian-penelitian biologi gitu ya, atau alamiah gitu, orang kimia misalnya gitu, itu biasanya penelitian dilakukan di laboratorium. Atau misalnya area klinis, ini biasanya penelitian-penelitian di dalam keperawatan, kemudian juga didilaskan, area-nya biasanya klinis. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh hasil penelitian yang sifatnya klinis ya. Misalnya penelitian di, penelitian tentang efektivitas obat, efektivitas intervensi, itu juga merupakan klinis. Kemudian area lapangan, ini biasanya penelitian-penelitian yang sifatnya survei, atau deskripsi, atau apa namanya, misalnya penelitian-penelitian di, apa ini tuh, komunitas, ketawatan komunitas gitu ya, ketawatan komunitas juga ini biasanya kita, memang karyanya di masyarakat gitu ya. Kemudian untuk tujuannya, aspek penelitian. Untuk tujuan di sini ada, apakah penelitian ini hanya deskriptif, hanya menggambarkan hat, atau menceritakan, seperti yang kita lihat, apakah ini asosiatif, menghubungkan, satu hal, atau tujuannya hanya membandingkan, misalnya mau membandingkan, antara perawatan luka, hanya menggunakan NSTL, dengan perawatan luka, menggunakan salep gitu ya, atau dengan adu misalnya. Tujuannya komparatif. Kalau asosiatif tadi hanya, melihat hubungannya. Kemudian dari aspek penelitian dari waktu, yang pertama ada professional atau transversial, kemudian yang berikutnya ada longitudinal. Nah, ini terkait dengan bagaimana, apa namanya, apakah penelitian itu diambil hanya dalam satu waktu. Ya, jadi, misalnya penelitian ini dilakukan, di tahun 2023, diselesaikan, kalau dari Januari sampai bulan Juli, waktu diambil, pengumpulan datanya juga, hanya dilakukan satu minggu di bulan Mei, misalnya. Itu pengambilan, dalam waktu satu, satu waktu. Kemudian untuk penelitian-penelitian lainnya, misalnya juga penelitian, yang tadi ya, seperti retrospective, kemudian prospective, itu yang melihat, waktu yang akan datang, maupun waktu yang sudah berlalu. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk penelitian, aspek yang kita lihat dari substantif, apakah ini hanya penelitian dasar, atau ini penelitian terapam, kalau misalnya penelitian dasar, misalnya penelitian-penelitian, yang sifatnya hanya mengambil data-data, awal gitu ya, atau misalnya survey, kemudian juga deskriptif, itu penelitian-penelitian yang berdasarkan. Sedangkan penelitian-penelitian, seperti penelitian-penelitian yang kita melanjutkan, penelitian sebelumnya gitu ya, atau berdasarkan penelitian yang sudah ada, kemudian kita coba terapkan. Kemudian untuk analisis hubungan ya, misalnya aspek-aspek penelitian-penelitian hubungan, apakah di sini hanya deskriptif atau analitif? Jadi bisa jadi tadi apa yang sudah dijelaskan di atas, itu kita bagi lagi gitu ya, berdasarkan aspek yang ini. Kalau deskriptif, berarti hanya menggambarkan satu temuan ya, tapi kalau analitik berarti kita menjelaskan lebih dalam lagi membandingkan apa yang kita dapat dengan konsep teori sebelumnya gitu ya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, itu yang sudah mulai analitis. Maka kalau deskriptif hanya memaparkan aja, memaparkan apa yang hasil observasi gitu ya, hasil kita survei. Nah, secara umum untuk jenis-jenis penelitian sendiri, ini ada yang membaginya hanya menjadi dua gitu ya, kualitatif dan kuantitatif. Ada juga yang membagi menjadi lima bagian ini, ada kualitatif, kuantitatif, penelitian eksperimen dan deskriptif, kemudian penelitian disampurannya. Atau hanya Anda membagi tiga, jadi ada kualitatif, kuantitatif, dan sampuran. Kita lihat untuk penjelasannya. Nah, untuk jenis penelitian kualitatif ini, dia penelitian yang sifatnya deskriptif atau hanya menjelaskan, menceritakan gitu ya, menjelaskan dengan kesepata, menggambarkan apa yang dilihat, itu deskriptif. Kemudian peneliti biasanya ikut serta dalam kondisi maupun peristiwa yang diteliti. Karena perlu analisis yang dalam. Jadi nanti di kualitatif sendiri ini ada beberapa metode atau jenisnya lagi ya, atau caranya untuk melakukan penelitian kualitatif ini. Nah, di mana si peneliti ini, kalau misalnya kita mau meneliti, meneliti misalnya ya, pengalaman anak remaja pengalaman anak remaja yang memiliki apa namanya, yang memiliki anak kebutuhan khusus gitu ya, anak remaja yang berkebutuhan khusus dalam menjalankan sekolah di sekolah umum misalnya. Jadi berarti kita sebagai penelitinya harus mengikutin tuh kesehariannya si anak remaja yang berkebutuhan khusus terkebut gitu ya, saat dia melakukan aktivitas sekolah. Jadi nggak bisa kita hanya, apa namanya, hanya bertanya ke orang tuanya gitu ya, atau misalnya kita bertanya ke gurunya, nggak, kita melihat keseharian atau terjun langsung keseharian di anak kebutuhan yang menjadi subjek kemudian. Kemudian, untuk penelitian kualitatif ini, data umum, eh, data utama, ini biasanya kita dapat dari hasil wawancara maupun ya, tadi apa namanya, kalau misalnya anak remaja berkebutuhan khususus ini bisa diajak infasi, kita bisa wawancara langsung dengan dia. Kemudian juga observasi gimana kesehariannya di sekolah. Wawancara juga, apa namanya, orang tuanya untuk mendapatkan data pendukung gitu ya, atau misalnya buruknya gitu. Yang utama itu untuk melihat kualitatif memang kita dapatkan sumber datanya dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara terhadap subjeknya gitu ya, terhadap respondennya, kalau di kualitatif disebutnya, atau partisipan. Ya, terhadap partisipan. Kemudian ditambahkan dengan hasil observasi, ya, baik saat observasi responden ketika diwawancara, maupun observasi ketika si responden melakukan aktivitas. Misalnya, kalau ketika diwawancara, ya, bagaimana pengalaman anda gitu ya, ketika sekolah, di sekolah umum, misalnya, misalnya dia bilangnya sedih karena sering dijauhi teman, gitu, kemudian sedih dibuli. Tapi dia ngomong sampai cengat-cengat, gitu kan, hasil observasi kita. Ada apa sebetulnya? Itu yang kita analisis. Tidak apa kok dia bilang sedih, apa namanya, kemudian sedih gitu ya, karena dibuli, tapi ekspresinya ketawa, ekspresinya enggak mencermin kalau dia sedih. Itu yang nanti bisa juga jadi bahan untuk mendukung ya, kemudian kita analisis. Ternyata, oh ternyata setelah dianalisis, dia ini apa namanya, walaupun merasa sedih gitu ya, tapi dia sudah bisa menerima gitu kondisi tersebut, atau misalnya dia dapat dukungan dari keluarga dengan baik, sehingga ketika dapat muli dari teman sekolahnya, dia merasa sedih, tapi biasa aja gitu ya. Misalnya gitu. Ini yang kita lihat dari hasil wawancara dan kemudian, mungkin nanti kalau kualitatif nanti ada pembahasan sendiri ya, saya belum melihat semua topiknya untuk QRPS, tapi biasanya ada sendiri untuk pembahasan kualitatif. Kemudian, metode yang digunakan misalnya pada penelitian kualitatif apakah ini metode studi fenomenologi atau ini grounded theory atau menti etnografi studi kasus atau narrative research. Nah, untuk narrative research, misalnya peneliti peneliti melakukan studi pada seseorang untuk mendapatkan data dari sejarah atau perjalanan kehidupannya. Misalnya, contohnya biografi gitu ya. Kita wawancara misalnya penelitian narrative research siapa? Misalnya gubernur mantan gubernur BKI misalnya. Ini bisa kita jadikan narrative research. Dia menceritakan bagaimana perjalanan kehidupannya sebelum menjadi gubernur menjadi gubernur gitu ya. Bahkan setelah menjadi gubernur atau bahkan setelah menjadi gubernur. Kemudian tadi jenis atau metode lainnya dari kualitatif ini yang paling sering digunakan itu studi fenomenologi. Studi fenomenologi ini fenomena satu kejadian yang unik. Di sini penelitian ini mengumpulkan data-data dengan hasil observasi dari partisipan untuk mengetahui fenomena yang esensial atau yang penting dari pengalaman dari pengalaman si partisipan. dalam kehidupan. Misalnya tadi contoh yang saya kasih ya itu pengalaman misalnya anak ABK anak berkebutan yang sekolah sekolah umum misalnya. Itu kan pengalamannya mungkin pengalamannya itu pasti akan berbeda dengan pengalaman biasa yang memang sekolah umum. Jadi ini bisa jadi studi fenomenologi apa namanya yang kita lakukan penelitian. Nah disini atau misalnya fenomena yang sekarang ada gitu ya apa ya fenomena yang ada sekarang misalnya fenomena kenapa sih kenapa remaja sekarang itu fenomenanya lebih suka atau mengidolakan aktor Korea gitu dibandingkan sama remaja-remaja di era 80-90 yang lebih menggandrungi atau mengidolakan artis-artis dari barat disana. Ini kan sekarang gitu. Itu bisa. Misalnya fenomena apa namanya fenomena yang terjadi kalau misalnya artis-artis apa remaja yang mengagumi sis Korea itu pasti dia kelihatannya lebih glowing misalnya gitu atau lebih percaya diri kelihatannya misalnya. Itu bisa kita jadikan satu poin fenomena nanti apa namanya caranya juga kita lakukan wawancara maupun juga dengan aktifkan. ini salah satu contohnya di sebelahnya ada artikel ilminya ini hasil penelitian mahasiswa dengan saya juga ini pengalaman perawat menghadapi bahaya kerja di ruang kata-kata resmi jantung contohnya kenapa dalam penelitian ini fenomena yang ditemukan adalah di rumah sakit di ruangan kata-terisasi jantung itu itu risiko kerjanya tinggi gitu ya risikonya ada risiko apa namanya risiko radiasi gitu kan kemudian ada risiko injuri untuk perawat dan lain-lain ya nah ini diteliti bagaimana pengalaman perawatnya sebetulnya gitu ya dalam menghadapi risiko-risiko tersebut risiko bawah kerja tersebut agar tetap apa namanya agar tetap nanti ketika bekerja itu bisa safety gitu ini salah satunya dilakukan penelitian di sebelumnya nah kemudian untuk penelitian kualitatif yang dengan metode atau studi etnografi yaitu penelitian yang biasanya berkaitan dengan budaya satu kelompok atau kebiasaan satu kelompok suku misalnya atau kelompok tertentu kemudian kita kita dalami nah ini contohnya misalnya model gerakan dakwah keagamaan Muhammadiyah nah dia pendekatannya studi etnografi di kabupaten Cibuartu Jawa Timur ini terkait dengan gerakan dakwah atau misalnya kita melakukan studi pada suku badui misalnya bagaimana sih kesehatan orang-orang suku badui gitu ya yang kelihatannya mungkin misalnya dari pola kebiasaan hidup bersih dan sehat misalnya tidak pakai sepatu tidak pakai sendal itu bisa juga kita hubungkan bagaimana gambaran perilaku hidup bersih dan sehat suku badui gitu ya itu pendekatannya dengan etnografi nah ini yang tadi saya bilang di studi etnografi ini si peneliti ya kalau mau meneliti suku badui ya harus suku baduinya gitu nyatang tinggal di sana bermungkin di sana sehingga memang peneliti ini betul-betul mengetahui bagaimana keseharian suku badui melakukan perilaku hidup bersih dan sehat kemudian untuk jenis penelitian kualitatif lainnya misalnya studi kasus kasus ini digunakan untuk memahami atau mendalami satu alasan dari sebuah kasus yang terjadi kasus ini bisa jadi dasar untuk digunakan dalam resep selanjutnya ini biasanya yang paling simple misalnya perawat nih ya perawat memberikan asuhan keperawatan kemudian apa namanya kita laporkan kita laporkan bentuknya tapi secara terstruktur dan ini pada dasarnya ketika orang perawat melakukan memberikan asuhan keperawatan itu kan prosesnya dari apa tuh asuhan keperawatan mulai dari apa askep kalau kita kita lakukan yang pertama kita lakukan tahap apa pengkajian 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 apa setelah kita kaji kita menegakkan diagnosis keperawatan ketiga intervensi membuat intervensi yang keempat implementasi atau mengerjakan apa yang sudah kita lakukan kemudian yang kelima evaluasi itu kan terstruktur ya bertahap ya mulai kita dari pengkajian mengumpulkan data-data apa namanya yang abnormal walaupun kita dapatkan juga yang normal gitu kan kemudian kita analisis dan analisis data untuk menegakkan biaya keperawatan kemudian kita dapatkan masalahnya apa kemudian kita rencanakan bagaimana mengatasi masalah tersebut kemudian kita lakukan masalah tersebut kita evaluasi hasilnya hasilnya bagaimana setelah diberikan intervensi ini kan sama seperti proses penelitian kan yang di awal kita lakukan pengumpulan data awal dulu mencari masalah penelitian apa penelitian masalah apa atau misalnya fenomena yang ketemukan apa gitu kan ya sama dengan tahap pengkajian kemudian kita lihat oh masalahnya ini kemudian kita buat hipotesis penelitian oh ternyata misalnya ada hubungan tidak ada hubungan ada pengaruh atau tidak ada pengaruh misalnya kita buat hipotesis kemudian apa kalau misalnya penelitian ini penelitian yang sifatnya eksperimen kita berikan intervensi dalam tahapan penelitian itu kemudian kita evaluasi jadi kan tahapannya adalah seperti tahapan melakukan satu penelitian ketika kita membuat satu asuhan keperawatan sehingga dari asuhan keperawatan yang kita buat itu bisa dijadikan sebuah studi kasus gitu ya studi kasus kemudian kita laporkan menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan hasil studi kasusnya dalam memberikan asuhan keperawatan dalam hal ini ini contohnya studi kasus asuhan keperawatan gerontik pada keluarganya yang membunuh hipertensi di kelurahan barombong recamatan tamalase petamakasan ini kan hasil asuhan keperawatan tapi bisa dijadikan laporan yang kita ilmiah kita nanti akan bandingkan dengan apa yang kita temukan di lapangan di rumah keluarganya dengan teori yang kita sudah pelajari di petawatan keluarga jadi ini jadilah sebuah penelitian studi kasus nanti teman-teman kalau misalnya nanti sudah jadi perawat jangan lupa untuk melakukan penelitian minimal asuhan keperawatan yang sudah diberikan itu bisa dilaporkan menjadi satu sebuah karya ilmiah dalam bentuk studi kasus untuk kualitatif ada pertanyaan dulu silahkan belum ada kalau belum ada kita lanjut tadi sudah kualitatif ada apa aja tadi kalau kualitatif contoh metodenya apa ada fenomenologi kemudian ada apa lagi kalau yang melihat satu budaya misalnya melihat satu budaya etno etnografi etnografi misalnya dan lain-lain nanti jenisnya sendiri untuk kualitatif juga banyak biasanya untuk S1 tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian kualitatif tapi biasanya jarang untuk melakukan penelitian kualitatif walaupun ada biasanya kita biasanya itu diarahin ke fenomenologi berikutnya untuk penelitian kuantitatif penelitian kuantitatif ini penelitian yang umum kita lakukan kemudian juga terutama untuk mahasiswa yang inskripsi nanti ini banyaknya biasanya kuantitatif nah penelitian ini penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis semuanya penelitian pasti dilakukan secara sistematis artinya berencana dan bertahap terstruktur nah ini penelitian ini dilakukan untuk meneliti sebuah fenomena atau masalah dengan cara menunjukkan data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik ya menggunakan matematik ya perhitungan ataupun juga menggunakan komputerisasi ya misalnya nanti diolah datanya yang udah tertumpul gitu ya misalnya tadi apa tingkat kelelahan pasien gaga jantung misalnya ya datanya udah terkumpul ada yang apa namanya skornya sekian-sekian itu kan angka ya otomatis ya kemudian diolah di dalam komputer yaitu pemilikan konsultatif jadi identiknya atau lekatnya dengan angka-angka beda dengan kualitatif tadi kalau kualitatif dia sifatnya mendeskriptikan sesuatu menjelaskan menuliskan gitu ya kalau misalnya bedanya contoh yang paling gampang misalnya kalau apa namanya kita mendeskriptikan orang lelah itu gimana orang lelah itu yang kita lihat bagaimana sih kalau orang lelah lesu kemudian apa lagi lemas lemas kemudian pucat mungkin gak kelihatan bertenaga gak kelihatan bergairah gitu ya loyo letoy dan lain-lain itu yang secara kualitatifnya kita jelaskan tapi secara kuantitatifnya yang tadi misalnya skor kelahannya berapa dari 10 misalnya 10 ini seria gitu tadi ya aktif kuat kemudian juga bisa beraktifitas secara normal kalau nilainya 10 kalau ini kelihatannya agak lemas-lemes gitu ya tapi dia masih bisa melakukan aktivitas misalnya nilainya 8 itu secara matematika dikuantitatifkan gitu atau diangkakan kemudian jenis kualitatif ini mengembangkan teori hipotesis atau dugaan yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena halal misalnya kita kasih hipotesisnya sayangnya apa namanya tidak ini ya namanya efektif nih kalau misalnya orang lemah lemah begini pada pasien PHF terus kita kasih cuma mas hasil gitu ya progresif mas hasil relaksasi gitu ya kayaknya memang tidak efektif gak bisa atau hipotesisnya kebalikan oh bisa berdasarkan hasil penjauhan literatur atau telah literatur atau hasil baca-baca gitu yang mudah baca-baca banyak kondisi-kondisi kelemahan yang bisa diatasi dengan progresif mas hasil relaksasi ini kita pakai hipotesis untuk penelitian koncentratif kemudian penelitian ini melakukan pengukuran yang menjadi penelitian ini kita lakukan pengukuran tadi kalau misalnya pasiennya seperti itu kita ukur dengan checklist dengan form nilainya tingkat kelemahannya setia atau tingkat apa namanya kekuatannya setia itu kita ukur atau misalnya hubungan tekanan darah dengan dengan stress pada lantia misalnya kita ukur kan pasti tekanan darahnya kan tekanan darahnya berapa 100 per 80 kemudian kita ukur lagi pasien berikutnya oh 200 per 90 itu penelitian penelitian aditatif yang kita lakukan pengukuran nah pengukuran ini kita lakukan untuk melihat hubungan para pengamatan empiris yang hasil dari data jadi kita lihat hubungannya misalnya antara dengan tingkat stress tingkat stress berarti ada ada berjenjang ada yang stressnya ada yang gak stress ada yang stressnya ringan ada yang stressnya sedang stressnya tinggi ya baru kita hubungkan dengan tadi nilai-nilai pekanan darah yang sudah terdapatkan kemudian untuk jenis-jenis penelitian kuantitatif ini secara umum dibagi jadi dua ada yang deskriptif juga tapi deskriptifnya apa namanya berbeda dengan yang kualitatif kemudian juga ada yang eksperimental untuk yang deskriptif ini hanya melakukan uji hubungan antara variable yang satu dengan yang lain itu disebutnya deskriptif juga karena kita tidak memberikan satu intervensi kita hanya melihat oh iya tadi tekanan darah ada hubungannya sama stress tekanan darahnya tinggi stressnya tinggi tekanan darahnya rendah stressnya jadi rendah misalnya ada lansia nah itu kita deskripsikan aja hasilnya kemudian ada juga yang jenis penelitiannya eksperimental eksperimental ini berarti kita mengukur variable yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian untuk mengetahui sebab dan akibatnya nanti belajar setelah belajar ini bapak-bapak eksperimental diterima saja dulu itu memahami lebih lebih jelas karena kayaknya belum dijelasin terkait dengan variable belum dibahas di disini ini ya baru 2 persen tapi gak apa-apa itu merahulian dengan contoh bisa lebih paham nah tadi eksperimental ya misalnya contohnya dengan memberikan satu intervensi atau satu tindakan misalnya efektifitas pemberian terhadap negara galansia bukan dikasih intervensi bereksperiment kalau di penelitian keperawatan eksperimentalnya biasanya tindakan-tindakan keperawatan jadi bukan misalnya apa namanya mencit penelitian terhadap mencit mencit dikasih vitamin anak sumakan jadi banyak ketahunya yang sifatnya di laboratorium atau penelitian-penelitian biologi kalau di peperawatan eksperimentalnya biasanya adalah pemberian tindakan keperawatan kemudian jenis penelitian kuantitatif kalau misalnya kita jabarkan lagi itu ada yang kuantitatif komparatif atau melihat perbedaan antara variabel yang satu dengan yang lainnya kemudian kalau deskriptif digunakan untuk penelitian yang menyampaikan ceksa dengan cara mendeskripsikan mungkin dikularnya berusaha keperawatan nah ini contohnya perbandingan relaksasi Benson dengan relaksasi kesadaran indera terhadap tingkat kecemasan pada pasien kanker di RTB mungkin tahun 2018 nah ini komparatif membandingkan antara satu intervensi dengan intervensi lain yaitu relaksasi kesadaran indera terhadap apa terhadap tingkat kecemasan pada pasien kanker kanker nah ini ada tiga variable kalau kayak gini variable independennya dua variable independennya satu ya nanti belajar lebih lanjut ya disini oh iya biasanya kita temukan ini jenis penelitiannya apa sih gitu ya biasanya itu bisa kita temukan di abstrak jadi kalau misalnya kalian baca satu artikel kemudian ada abstraknya bisa cari nanti kan nanti setelah ini ada praktik cari ini ya artikel ini ada abstrak kemudian kita cari ini metode penelitiannya apa disini kuasi eksperimen oh kalau disini dia ternyata kuasi eksperimen ya tapi disini dia membandingkan antara satu intervensi dengan intervensi lain karena tadi ada dua intervensi gitu ya tapi dia sebetulnya penelitian kuasi eksperimental karena memberikan satu intervensi nah kemudian nih contoh lainnya untuk penelitian korelasi ya atau penelitian yang hanya melihat hubungan bisa hanya hubungan satu arah ya antara A dengan B atau X dengan Y atau misalnya hubungan X satu dan X dua dengan Y nah itu yang contoh variable lebih dari dua disini kita lihat di abstraknya ya ini metode ada metode disini disini kita lihat di metodenya desain penelitian yang digunakan yaitu observational analytic dengan pendekatan cross-sectional ya pendekatannya biasanya cross-sectional ya melihat hubungan ya korelasi atau hubungan antara motivasi dan self-management pada pasien diabetes melitus di poliklinik penyakit dalam dan kode tabupaten kamar ini juga contoh melihat saya dengan asistua ya hubungan antara motivasi hubungan yang korelasi karena ngasih hubungannya jadi self-management dengan ada pasien DM ya kemudian untuk cross-sectional sendiri ya tadi yang korelasi merupakan desain penelitian analytic yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variable yang satu dengan yang lainnya atau biasanya kita sebut variable independent ya variable bebas dengan variable dependent atau variable yang atau kalau biasanya independent dependent variable yang mempengaruhi dengan variable yang dipengaruhi variable dependent pada satu waktu ini yang tadi kita bicarakan kalau penelitian berdasarkan waktunya ya pada satuan waktu jadi hanya di tahun itu aja misalnya diambil tanpa melihat hubungannya di tahun-tahun sebelumnya atau hubungannya dengan kejadian di tahun-tahun berikutnya nanti kita ambil datanya lagi kalau professional hanya di satu waktu aja nah satu penelitian ini untuk mempelajari dinamika korelasi atau hubungan antara faktor-faktor risiko dengan efek misalnya dengan cara pendekatan observasi maupun pengumpulan data sekaligus yang dilakukan pada satu waktu misalnya hubungan pengetahuan dengan sikap perawat terhadap perilaku pencegahan penularan HIPH di rumah kita mau lihat sebetulnya kalau perawat-perawat itu sudah diajarkan bagaimana patient safety gitu ya bagaimana konsep atau konsep penyakit HIV itu penularannya seperti apa gitu ya kemudian sikapnya gimana nih ya kalau misalnya dia ketemu pasien HIV perilaku pencegahan penularan HIV ini seperti apa baik juga enggak sikapnya dengan pengetahuan yang baik misalnya gitu ya itu kita lihat dalam satu waktu jadi contohnya untuk penelitian proseksional ya kita lihat contohnya judulnya hubungan merokok dengan kejadian insomnia pada mahasiswa laki-laki Fakultas Kementerian Universitas Budayanya jadi kita lihat apakah kalau misalnya remaja mahasiswa merokok ini dia insomnia atau misalnya kita lihat fenomenanya ini kok banyak mahasiswa laki-laki yang insomnia terus susah tidur gitu ya bayannya begadang misalnya terus rata-rata kita lihat juga mahasiswa laki-laki ini merokok 90% merokok ada masih sebetulnya hubungannya itu bisa kita teliti dengan pemikian proseksional disini kita lihat metodenya penelitian ini merupakan penelitian observasional non-experimental atau tidak diberikan intervensi kemudian pendekatan yang dilakukan adalah analytic proseksional jadi bisa kita lihat di metodologinya di abstract nah keuntungannya apa sih kalau proseksional keuntungannya waktunya singkat makanya biasanya untuk teman-teman mahasiswa yang skripsi itu biasanya dia melakukan penelitian proseksional karena singkat waktunya untuk melihat variable dependent dan dependent yang diukur kemudian dia dari segi biayanya lebih murah dibandingkan yang penelitian kohor kemudian biasanya kan kalau proseksional dia hanya sebar questionnaire tidak pakai intervensi lagi tidak perlu nyapin ini itu untuk tindakan yang diberikan jadi dia relatif lebih murah kemudian risiko drop-off sampel kecil karena waktu singkat jadi misalnya karena diambil datanya dalam satu waktu tadi ya kita datang misalnya di satu minggu di bulan Mei misalnya untuk ngumpulkan data ngumpulin dari contohnya yang mahasiswa hubungan insomnia dengan merokok kita ambil satu waktu dalam satu minggu kita ngumpulin data waktu singkat jadi tidak ketemu misalnya yang mahasiswa keburu jadi pakek terus meninggal atau komplikasi penyakit gitu ya karena maksudnya singkat jadi risiko drop-out artinya risiko si respondennya ini masih meninggal dia meninggal atau misalnya berhenti di tengah perjalanan penelitian itu kecil jadi biasanya banyak dipilih untuk penghasilan penelitian proses kemudian dapat melihat banyak variable ya tadi ada yang variablenya saya contohin dari hubungan antara X dengan Y atau hubungan X1 dan X2 dengan Y misalnya contohnya hubungan antara merokok dan minum kopi dengan kejadian insomnia ini kan variablenya banyak ada hubungan merokok dengan insomnia hubungan minum kopi dengan insomnia jadi variablenya bisa banyak tapi biasanya kalau mahasiswa ya karena berhubungan dengan waktu juga ya dan keterbatasan lainnya biasanya minimal dua variabel aja oke kemudian kelemahannya apa ya jadi selain hal positifnya ada kelemahannya juga di penelitian cross-sectional ini kita tidak dapat menentukan hubungan variabel independen dan dependen itu berdasarkan perjalanan waktu jadi tadi kita tidak lihat tuh riwayatnya misalnya si mahasiswa ini tadi ini sebenarnya ada gangguan tidur ke depannya ke depannya komplikasinya atau buruknya dari merokok dan kopi bentar ya oke kemudian kelemahan lainnya tidak efektif pada penelitian kasus yang jarang terjadi ya membutuhkan jumlah sampel yang cukup besar terutama juga jumlah variabelnya banyak ya jadi misalnya kalau tadi sedikit kali yang merokok terus insomnia misalnya gitu ya berarti kalau sedikit ya jangan diteliti yang itu gitu kan atau misalnya tadi apa namanya anak yang berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah umum sedikit gitu itu gak bisa jadi cross-seksional tapi makanya kita seliti dengan studi fenomenologi karena unik hanya sedikit jumlahnya kemudian kalau yang jumlahnya sampelnya banyak kalau laki-laki kan memang rata-rata merokok makanya kita bisa lah dengan jumlah besar jadi kalau jumlahnya sedikit kita gak cocok cross-seksional ya jadi kalau untuk cross-seksional dia tidak cocok untuk melihat kasus yang jarang terjadi atau fenomena yang unik kemudian juga dia kelemahannya butuh sampel atau apa namanya partisipan yang banyak oke koresponden yang banyak nah kemudian untuk jenis yang case control ya ini bertujuan untuk ketahui hubungan secara variable independen dengan dependen berdasarkan perjalanan yaitu secara retrospectif apa tadi retrospectif melihat ke depan atau ke belakang retrospectif melihat ke depan atau ke belakang perjalanan waktunya belakang ya jadi kita apa namanya contohnya ya untuk mengetahui hubungan variable dependen dengan independen yang retrospectif contohnya gimana ada yang bisa ngasih contoh gak ini ada disini contohnya hubungan kehamilan anemia terhadap kelahiran bayi berat lahir rendah atau BLR ya kehamilan anemia kan yang hamil ibunya ya yang anemia ibunya tapi dilihat hubungannya terhadap kelahiran bayinya yang berat badannya rendah terhadap si bayi kan itu gak mungkin diambil dalam satu waktu kan pasti dilihat dulu nih si bayi-bayi yang BBLR kehamilan waktu ibunya hamil anemia gak sih kan gitu ya itu jadi dilihat ke belakang retrospectif atau misalnya hubungan merokok dengan kejadian gagal jantung akut misalnya kita lihat apa namanya seberapa banyak sih ini pasien-pasien gagal jantung akut yang memang punya riwayat merokok jadi kita lihat ke belakangnya riwayat di subjek penitiannya kemudian ini mulai dengan mengukur variable dependent atau variable yang tergantungnya variable yang berdampaknya kemudian membagi subjek menjadi kelompok ada yang kelompok kasus kejadiannya ada yang pasien BBLR-nya bayi BBLR-nya dengan pasien dengan subjek yang tidak BBLR kemudian kita lihat variable independennya ke riwayat sebelumnya ibunya anemia itu atau enggak ya kemudian penelitian dimulai dengan membagi subjek ke dalam kelompok kasus BBLR dan ke dalam kelompok kontrol yaitu pasien-pasien bayi yang berat badannya normal dengan kriteria lain yang sama pada dua kelompok kemudian diidentifikasi ada kejadian anemia atau tidak pada id-nya setelah hamil misalnya tadi contoh yang gagal jantung akut ada pasien yang gagal jantung akut ada pasien yang tidak gagal jantung akut kemudian kita lihat apakah riwayat sebelumnya 10 tahun kebelakang misalnya pasiennya ini merokok dan tidak merokok nanti kita lihat bagaimana hubungannya antara dua kelompok ini nah contohnya disini hubungan antara umur kelahiran kehamilan ganda hipertensi dan anemia dengan kejadian bayi berat badan lahir nah ini variable independennya atau variable yang mempengaruhinya contohnya lebih banyak kalau tadi kan hanya anemia kalau ini ada umur kehamilannya misalnya umur kehamilannya ada yang 36 minggu ada yang 38 minggu ada yang 40 minggu atau misalnya kehamilan ganda misalnya waktu hamil ada yang kembar kembar 2 kembar 3 kembar 5 ada juga misalnya yang hipertensi ibunya hipertensi eklamsi pereklamsi misalnya anemia terjadi anemia atau enggak ibunya waktu hamil dengan kondisi baiknya ini BBLR atau enggak ini contoh oke ada pertanyaan sampai sini tadi sudah 2 kita bahas ada penelitian atau apa kuantitatif dan kualitatif cukup jelas ya sepertinya ya kalau kurang penjelasan nanti boleh baca bisa baca lagi ya nanti kalau ada pertanyaan kenapa cukup jelas atau bertanya belum ada nanti kalau misalnya baru ada pertanyaan kemudian kalau ditambahkan di pertanyaan berikutnya silahkan aja nah kemudian jenis penelitian berikutnya kita bahas adalah jenis penelitian eksperimen nah untuk eksperimen ini atau percobaan gitu ya simpelnya kita memberikan intervensi atau satu tindakan ini dibagi menjadi empat jenis ada pre-eksperimental ada true eksperimental ada puasi eksperimental dan ada desain material ya biasanya kalau mahasiswa pre-eksperimental ya gak bener-bener penelitian menguji satu tindakan gitu ya tapi dia mirip-mirip mengujikan gitu karena biasanya dibilang pre-eksperimental kenapa? karena biasanya ada faktor-faktor lain atau variable-variable lain yang mempengaruhi hasil penelitian kita gitu ya jadi kita disebutnya pre-eksperimental misalnya mau meneliti tadi apa namanya pemberian perawatan luka menggunakan madu misalnya ya ini bisa jadi pre-eksperimental kenapa? karena faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka itu banyak gitu ya bukan hanya karena dikasih madu doang nih perawatan lukanya tapi misalnya tadi pasiennya juga minum obat pasiennya juga makan putih telur gitu ya buat protein ganti-ganti sel gitu kan penyembuhan lukanya atau misalnya pasiennya juga masih anak-anak masih muda gitu kan regenerasi selnya masih bagus dan faktor-faktor lainnya sehingga ini disebutnya pre-eksperimental karena masih banyak variable lainnya yang bisa mempengaruhi hasil kemudian through experimental ini penelitian ada beberapa variable yang bisa dikontrol yang bisa mempengaruhi jalannya eksperimen tersebut sehingga kualitas penelitiannya lebih bagus misalnya tadi perawatan lukanya oh bener-bener perawatan lukanya hanya madu dikasih madu tanpa intervensi lainnya dia gak dikasih gak dikombinasikan dengan pengobatan lain misalnya rampuan apa dikasih jamur atau gak gak minum gak makan putih telur misalnya dikontrol apa namanya pasiennya betul-betul hanya mendapatkan perawatan luka dengan madu misalnya nah itu bisa through experimental kemudian penelitian eksperimen lainnya misalnya kuasi eksperimen disini pengembangan dari penelitian through eksperimental biasanya dia lebih sulit kenapa karena syarat untuk memberikan intervensi lebih banyak tadi variable-variable istilahnya variable-variable confoundingnya gitu ya perancunya yang bisa menyebabkan si luka ini sembuh itu sudah dibatasi banget pokoknya pasien gak dapet perawatan yang lain saya dengan madu atau pasien gak boleh dikasih makanan yang atau pasiennya harus pasien remaja aja gitu ya usianya spian kemudian gak boleh juga dia reward rokok atau apa itu jadi betul-betul lebih ketat istilahnya dan sulit dilakukan kemudian untuk desain faktorial ini modifikasi dari penelitian through eksperimental ini biasanya dulu kita gak penelitian ini ya hanya di eksperimental aja biasanya kalau misalnya ada yang tertarik dengan penelitian eksperimental bisa skripsinya untuk pra-eksperimental itu masih memungkinkan nanti kita lihat ada beberapa contohnya kemudian penelitian eksperiment ini dilakukan dengan melakukan uji coba intervensi atau manipulasi pada subjek penelitian kemudian kita lihat efeknya dari intervensi yang diberikan diukur misalnya dengan perawatan madu perawatan luka dengan madu misalnya itu gaul lebih cepat penyembuhan lupanya misalnya kita lihat misalnya dengan madu hanya 7 hari luka udah mulai tumbuh lagi jaringan barunya kemudian keadaan kebandingkan sama yang perawatan biasa aja itu 2 minggu baru nunggu jaringan gitu ya itu kita ukur kemudian membandingkan efek perlakuan pada kelompok intervensi dengan kontrol ada yang dikasih dengan madu ada yang hanya perawatan biasa aja di ruangan kasih NACL luang dibersihin gitu ya atau misalnya yang kelompok sebelum dan setelah misalnya kalau kita kelompok sebelum dan setelah tadi misalnya tingkat kelelahan ya tingkat kelelahan pasien gagal jantung sebelum diberikan intervensi PNKR dengan setelah diberikan intervensi tingkat kelelahan bagaimana atau tadi mahasiswa yang insomnia itu kita kasih teknik relaksasi gitu ya sebelum dikasih teknik relaksasi insomnia bagaimana kemudian setelah kita berikan teknik relaksasi insomnia berkurang gak itu kelompok sebelum dengan disudah atau preposes tapi semuanya dapet nah ini contoh untuk eksperimen misalnya efektifitas bladder training ya dalam mencegah terjadinya inkonfenensia urin pada lansia yang terpasang katheter atau misalnya progresif massage relaxation pada pasien yang mengalami ketik atau perawatan lupa dengan madu dengan ada intervensi atau tindakan yang dilakukan nah ini contohnya contoh perlitiannya publikasinya pengaruh kijat tunggung terhadap skor kelahan pasien gagal jantung di metode penelitiannya kita bisa lihat nah ini kuasi eksperimen tadi kalau yang kuasi eksperimen gimana lebih apa dia lebih tinggi atau lebih rendah kualitasnya dibanding pro eksperimen ayo gimana kalau kuasi eksperimen lebih tinggi kualitasnya atau lebih rendah dari pro eksperimen gimana ayo ayo siapa nih ada deskia ada ria halima gimana nih kalau kuasi eksperimen lebih baik lebih tinggi kualitasnya atau lebih rendah dari eksperimen halo gimana ya ukti tadi udah open lebih tinggi atau lebih rendah nah gak dilanjut nih kalau gak ada yang jawab lebih tinggi bu lebih tinggi yang mana kuasi apa pra ini lagi ya jadi hasilnya lebih baik atau lebih tinggi yang kuasi eksperimen nah disini dia pake kuasi eksperimen ini menggunakan rancangan one group pre-test and post-test ya tadi ada yang pake control group ada yang pake pre-post-test gitu ya melibatkan 30 pasien gagal jantung dan lain-lain kita bisa baca lebih lanjut artikelnya bagaimana kriteria inklusinya bagaimana metode apa bagaimana intervensi yang diberikan gitu sampai dia bilang kalau ini kuasi eksperimen loh nah untuk variabel atau perilaku yang diuji coba ini harus dijelaskan secara rinci dalam definisi operasional nanti belajar juga kalian ya apa itu definisi operasional apa itu variabel sambil berjalan aja nah disini kita mengidentifikasi 5W 1H apa itu ya misalnya what yang pertama perlakuan ini apa yang mau dikasih tadi misalnya blablabla ini pemberawatan luka dengan madu ya atau misalnya masase tadi ya kemudian siapa yang mendapat perlakuan lansia yang terpasang katheter tadi oh misalnya apa pasien CHF gitu ya kemudian why kenapa diberikan intervensi tersebut tujuannya apa apa efek yang diinginkan oh jadi mas misalnya tadi yang blader training oh misalnya jadi inkompenensiannya berkurang tadi yang pemberian PMR pada pasien CHF kelelahannya berkurang kemudian tempat uji cobanya ada di mana firma sakit atau di klinik atau di post-cadema kemudian kapan raksanakannya dan bagaimana prosedur pelakian itu harus dipercinta penelitian berikutnya yang terakhir adalah jenis penelitian deskriptif ini tadi di awal juga sudah sedikit disebutkan bahwa di sini penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik dari satu populasi atau fenomena yang menjadi objek metode penelitian ini fokus pada menjelaskan objek penelitiannya sehingga akan menghasilkan jawaban dari persiwa yang diteliti nah tujuan utamanya penelitian deskriptif itu menjelaskan ataupun menggambarkan fenomena atau persiwa yang diteliti tadi kalau korelasional juga deskriptif tapi deskriptif korelansi ada yang deskriptif analitif apa namanya yang lain jadi semuanya pada prinsipnya kita menggambarkan gambarkan objek yang kita teliti ataupun subjek yang kita teliti rumusan masalah yang ingin diangkat ini harus dikaji terlebih dahulu dilakukan studi awal kemudian sinjau teori untuk melihat apakah ini yang mau diteliti itu ada nilai ilmiahnya atau enggak jangan sampai diteliti tapi ini memang enggak berbobos tidak ada ilmiahnya misalnya misalnya contohnya yang enggak berbobos ya gampang yang enggak berbobos jadi harus ada landasan ilmiahnya tadi makanya harus baca juga konsep teorinya kemudian tujuannya harus spesifik nah ini jenis penelitiannya ini penelitiannya ini untuk contoh penelitiannya di penelitian deskriptif ini tadi ya kalau untuk yang kualitatif dia harus langsung terjun ke lapangnya ke area kemudian dia sifatnya juga lebih mudah bagi penelitian dalam lapang penelitian ya oke hitung-hitungan apa namanya apa enggak pakai itu kemanen klimat atau intervensi yang menyulitkan gitu ya kemudian standar pembanding dalam penelitian deskriptif ini harus memiliki validasi segini tidak ada unsur opini intinya dalam penelitian deskriptif ini kita menggambarkan sesuatu berdasarkan pengetahuan ilminya yang sudah kita pahami sebelumnya ya bukan opini kita misalnya tadi kita lihat oh iya memang di konsep teori kalau orang kelemahan ya begitu tanda-tandanya misalnya ya terlihat lemah lesu tidak ada kita sehari-hari gitu ya itu kan bukan opini kan tapi memang secara konsep teorinya ada nah ini contohnya studi deskriptif perilaku bullying terhadap remaja jadi bagaimana ini menggambarkan apa namanya perilaku bullying terhadap remaja kita lihat hasilnya ya hasil pengetahuan kurang dari 50% sudah pengetahuan sering dan lokum bullying seluruh sudah pengetahuan pengetahuan pelaku bullying cabal yang paling sering di kepan yang paling sering adalah bullying melalui kepadasa kemudian biasanya yang melakukan bullying itu sebelumnya memang dia dibully faktor yang yang mempengaruhi keluarga teman sebaya terhadap pelaku bullying ini kan hanya menceritakan aja hasil temuan-temuan si peneliti tanpa apa namanya tanpa ada memberikan intervensi misalnya nah untuk metodenya untuk deskriptif misalnya hanya survei misalnya kita lihat survei kita lakukan di mahasiswa perawatan misalnya survei menunjukkan bahwa mahasiswa perawatan itu rata-rata dari SMK 70% dari SMK surveinya saya menunjukkan rata-rata mahasiswa mayoritas mahasiswa perawatan berjenis perempuan mayoritas mahasiswa perawatan berusia 18-20 tahun ya kemudian ada deskriptif kesinambungan ada juga atau misalnya deskriptif sudikasus saya tadi menceritakan hasil pemberian intervensi keperawatannya misalnya ya atau misalnya analisis pekerjaan dan penelitian perpustakaan serta penelitian kompaktif jadi ada juga penelitian kuantitatif yang instruktif ya contohnya yang temperatif ini udah ya tadi ya ini jenisnya tadi juga sudah survei misalnya survei yang lain juga survei rumah tangga misalnya survei apa namanya diskes das ya riset kesehatan dasar itu yaitu survei ya kan kita dari diskes das itu penelitian tapi survei kita dapat data bahwa oh ternyata mayoritas penduduk Indonesia itu yang mengalami hipertensi di wilayah provinsi Jawa Barat misalnya kemudian yang kedua Banten itu kan survei kemudian survei morbiditas atau kececatan kemudian analisis jabatan studi atau penelan kasus studi pembanding komparatif korelasi atau hubungan studi prediksi penelitian evaluasi nah untuk langkah-langkah penelitian jadi kalau misalnya kita mau ngomong penelitian deskriptif deskriptifnya apa lebih jelasnya itu harus jelas tadi jenis pendidiknya banyak lagi baik itu yang dari kualitatif maupun dari konseptif nah ini langkah penelitian deskriptif memilih masalah ini pada umumnya pada umumnya semua jenis penelitian langkah-langkahnya ini memilih masalah penelitian hanya nanti yang berbeda di bagian bawah-bawahnya yang pertama kita semuanya pasti memilih mengidentifikasi masalah penelitian apa kemudian yang berikutnya merumuskan atau membacasi masalah nah ini sebetulnya nanti kita bahas lebih lanjut sepertinya bagaimana menemukan masalah ya atau membacasi masalah dan membuat kata belakang ya sebetulnya kalau di RPS tapi waktunya mungkin juga tidak cukup banyak nanti saya tugaskan untuk membaca aja dan apa namanya dan praktik langsung nah ini kemudian setelah kita membuat masalah menemukan masalah kita lakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan informasi yang merelekan dan juga teori ya teori kemudian setelah itu kita membuat hipotesis ya jadi misalnya kalau relatif kita membuat hipotesis kemudian kalau namanya kualitatif ya kita 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 rumuskan kemudian berikutnya kita menentukan teknik pengumpulan datanya seperti apa ini akan dibahas lebih lanjut kita kemudian kita tentukan kategori untuk klasifikasi datanya kemudian kita tentukan teknik pengumpulan datanya seperti apa pengumpulan datanya dengan apa ya alatnya apakah kursioner apakah tadi pedoman wawancara ya kemudian melakukan pengolahan dan analisis data kemudian nanti juga ini untuk pengolahan analisis data ada sendiri mata kuliahnya ya kemudian kita tarik kesimpulannya dan membuat laporan secara umum sama tadi yang membedakan hanya di hipotensi kemudian teknik pengumpulan data dan pengolahan data oh terlihat satu lagi setelah deskriptif ada campuran ya belum dibahas kalau campuran intinya adalah nanti kita gabungkan antara penelitian yang kuantik tapi terlihat ini saya mau hujan mudah-mudahan sinyalnya oke masih dengar suara saya masih bu ya jadi ya intinya tadi untuk campuran ini kita menggunakan dua jenis penelitian baik kualitatif maupun juga kuantitatif ya ini kenapa dilakukan sampai digabung-gabung gini penelitiannya ya karena untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap atau mendapatkan hasil yang lebih baik ya tentunya dari satu penelitian tujuannya untuk memahami isu ya salah yang terjadi ya yang tadinya misalnya kita nilai kualitatif saja dasar observasi dan wawancara kemudian kita berpegas dengan penilaian dalam bentuk angka itu ya untuk apa namanya memperkuat data yang kita dapatkan atau sebaliknya dari yang data kuantitatif kemudian kita perdalam dengan kualitatif misalnya sederhananya kita melakukan pengkajian nyeri kita anamnesis kita kaji data kualitatifnya pasien mengatakan nyeri kalau bergerak misalnya kemudian apa namanya gak bisa bergerak lama-lama atau takut saat bergerak misalnya kualitatif kuantitatifnya apa kita buktikan dengan nilai bahwa memang dia sekalian nyeri itu tujuh jadi untuk melengkapi data yang sudah ada jadi harus melengkapi atau mendapatkan hasil yang lebih mendalam nah ini contohnya apa campuran atau mixed method mixed method atau campuran ini contohnya impact of COVID-19 on people with access from UK white security jadi disini contoh dari mixed method ada ya di methodnya disini jelas dia menyebutkan bahwa ini adalah analisis campuran atau mixed method analysis nah ini untuk penugasan di pertemuan kedua ini jadi kalau di metodologi riset ini kelompok ya udah dibagi kelompok belum udah bu udah bu ada berapa kelompok ada 10 kelompok bu ada 10 kelompok baik 1 2 3 4 5 7 8 disini ada 8 nanti berarti mungkin ditambah lagi ya kira-kira kualitatif ada fenomenologi etnografi krank teori ada apa lagi ditambah apa atau yang dibanyak ini kualitatif ada korelasi komparatif udah eksperimen udah ya atau mau dibagi eksperimennya pra-eksperimen misalnya atau mau ditambah sama kuasi eksperimen ya sama komparatif deskriptif sama campuran ya mixed method misalnya ya yang deskriptif sama yang mixed method nah ini nanti setiap kelompok mencari artikelnya satu artikel bahasa inggris bahasa inggris satu lagi artikel berbahasa indonesia atau hasil penelitian di dalam negeri maupun di luar negeri setelah kelompok yang studi fenomenologi berarti dia nanti mencari apa namanya yang penelitiannya kualitatif dengan penempatan fenomenologi oh ini studi kasus sebelum ya studi kasus gitu ya cari artikelnya kemudian nanti baca artikelnya dan dilihat di apa di abstraknya ya bagian metodologi apakah memang dia mencantumkan studinya yang mana misalnya etnografi atau studi kasus atau juga bisa dilihat dari judul penitiannya ya misalnya kalau korelasi hubungan antara gitu ya atau koreksperimen apa misalnya efektifitas sumberin apa contoh judulnya ya nanti silakan didiskusikan di kelompok hasilnya nanti dikumpulkan ke SIPEM tadi beberapa contoh sudah lihat ya kemudian ini untuk referensinya bisa jadi bahan bacaan dan bisa juga dipinjam di perpustakaan kalau ada atau juga beli ya banyak yang berbahasa Indonesia untuk buku-buku metodologi resiko kalau yang mau online ini ada buku saya dengan teman-teman dosen lainnya kalau mau baca silakan ada di google book cuman dia page-nya terbatas kalau mau beli juga bisa kayaknya ya cuman saya juga kurang paham kalau beli e-book ya mungkin ada yang udah pernah coba atau belum itu saja dari saya untuk materi terkait dengan jenis-jenis penelitian memang hanya sedikit karena jenis penelitiannya sendiri sebetulnya sangat banyak tinggal nanti di eksplorasi lagi masing-masing dibaca lebih lanjut lagi mungkin satu buku juga tidak akan memberikan informasi secara penuh jadi saya sarankan juga membaca berbagai referensi terus saja barangkali dari saya untuk yang ini ada pertanyaan dulu gak kita mau saya mau kasih tugas berikutnya tugas baca untuk yang masalah penelitian karena ini gak banyak juga sih cuman yang dibutuhkan adalah teknisnya teknis dalam menemukan masalah penelitian dan menyusun latar belakang nanti mudah-mudahan saya bisa bikinkan PPT-nya juga supaya nanti lebih ini lebih jelas bisa baca dan yang mau ditanyakan dulu untuk jenis-jenis penelitian silahkan ada ada atau gak ada biasanya sih gak ada gimana yuk gak ada coba kalau gak ada on cam-nya dulu yuk kita on cam minggu 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 minggu